Pagi Alhamdulillah, saya sudah selesai menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Kasubak yaitu sudah menilai tadi penampilan dari kepala-kepala sekolah, kutbah dan ibu-ibunya tadi ada pidato ya Secara subtansial tadi dari penyampaian Dewan Hakim kita materinya telah sinkron dengan tema yang diberikan Harapan kita ke depan ASN Kantor Kementerian Agama, Keluarga Besar Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Persisir Selatan khususnya adalah orang-orang yang siap tempur dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya tidak ada istilah mungkin yang perlu kita dengar kami belum siap, kami tidak ada bahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita bersama Bapak Kasubak di Kementerian Agama, Kabupaten Persisir Selatan pada kesempatan kali ini saya diberi amanah oleh Bapak Kasubak untuk menjadi Dewan Hakim Dewan Hakim tapi anehnya pada Dewan Hakim kali ini biasanya saya menilai ini Pak Kasubak menilai anak-anak tingkat SD SMP MAN atau SMA tapi anehnya ya ini yang menarik sekali sekarang yang saya uji itu amanah yang diberikan ini sangat berat yang diuji itu adalah Bapak Kepala Sekolah jadi kita akan tanya langsung kepada Pak Kasubak kenapa ada kegiatan seperti ini apa tujuan kok Kepala Sekolahnya yang lomba bukan anak-anaknya baik Pak Kasubak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah berbeda berkah ya Pak amin ketemu kita berkah kegiatan ini juga berkah amin amin Pak Kasubak apa tujuan diadakan acara lomba antar Kepala Sekolah ini terkepala Sekolah oke start mohon maaf sebelumnya Bapak Haji Abrar menandar beliau selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan memberikan arahan kepada kami untuk menindaklanjuti memeriahkan Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang K75 tahun 2021 dalam arahan beliau pesankan protap kesehatan tetap dijalankan pelaksanaan memberiahkan tetap kita tindaklanjuti beberapa waktu yang larat September Bapak Kakambil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Warat beliau telah meluncing 8 program inovasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan yang salah satunya adalah Gentaku Gerakan Cinta Al-Quran Baru-baru ini kami telah melaksanakan mengimplementasikan bagian dari gerakan Cinta Al-Quran tersebut dengan menulis Mus'haf Al-Quran Ini Bapak dan Ibu-Ibu buktinya Al-Quran yang ditulis tangan oleh Satkir kami dari rencana 30 Mus'haf Al-Quran tulisan tangan setiap tempat yang telah ditentukan dia tanggung jawab satu Mus'haf Al-Quran prinsip utama subtansi awal tidak tulisan tapi bagaimana gerakan mencintai Al-Quran itu memulai dari menulis Al-Quran ini asli tulisan tangan boleh dilihat asli tulisan tangan ini tulisan tangan penulisnya berapa orang ya Pak dua satu lembar itu dua orang satu orang itu dua lembar jadi butuh enam ratus orang untuk menulis satu Mus'haf Al-Quran berarti ini untuk seluruh guru-guru ini ada batasannya di depannya guru pegawai dan siswa man dua pesisir selatan jadi man dua pesisir selatan dia berhubung muridnya lebih kurang enam ratus orang ditambah dengan guru tambah dengan pegawai jadi satu Mus'haf dari man dua pesisir selatan udah ada di meja Bapak Kan Kemenak itu sekitar dua belas Mus'haf Al-Quran yang lain dalam proses penjelitan ini kami lakukan hari Kamis yang lewat dan launching dan dibuka langsung oleh Bapak Kan Kemenak penulisan Mus'haf Al-Quran Insya Allah 2021 ini baru Bapak dan Ibu-Ibu Pemerintah baru dari lingkungan keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Insya Allah 2021 nanti kami akan menamai gerakan pesel menulis Al-Quran Insya Allah gerakan pesel menulis Al-Quran ini nanti untuk siswa kita madrasah tetap untuk siswa SLTA kita pakai yang mungkin SLTP belum mungkin karena batasan menulis tingkatan umum masih kita batasi seluruh ASN pegawai pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan perangkat negari honorer dan lain sebagainya macamnya jadi kita siapkan nanti kita timingkan waktu nanti hari ulang tahun Pesisir Selatan dengan tema gerakan menulis Al-Quran cinta kepada Al-Quran ini salah satu poinnya dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan ini dasar Pak-Pak dan Ibu-Ibu menindaklanjuti itu dalam memeriahkan hari amal bakti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan kami mencoba menggunakan protap kesehatan yang getat tidak seperti tahun-tahun sebelumnya tapi tidak juga mengurangi kemeriahan dan tali selaturahmi tata tertib telah dikirimkan setiap kepala madrasah mengirimkan video untuk yang laki-laki khutbah Jumat untuk yang perempuan adalah pidato bahkan mengiring itu Ibu-ibu Dewi Kemi Satkernya Lomba menjadi MC yang terbaik prinsip utama yang coba kami terapkan kami berupaya keluar dari comfort zone zona nyaman itu terlalu enak untuk dinikmati tapi ketika keluar dari zona nyaman butuh upaya butuh inovasi dan kreativitas terkadang juga harus butuh pemaksaan bapak dan ibu-ibu terkadang yang ada dalam pikiran kita kita tamatan umum loh atau mohon maaf walaupun kita tamatan agama kami bukan jurusan dakwah loh kami gak bisa gak menjadi kebiasaan untuk dibimbar kami tidak menjadi kebiasaan untuk jadi khatib dan lain sebagian macamnya sehingga comfort zone itu yang kami ubah oleh bapak kan kami enak kepada yang berada dalam posisi kementerian agama aparatur si kementerian agama kebupaten pesisir selatan mereka akan menjadi persona di negeri sejuta persona alhamdulillah ustad kami ustad Dedy Aftar dia siap membantu luar biasa dengan bantuan dan beliau nanti kami mohon masukkan kritikan agar ke depan setiap kepala madrasah dia siap kapanpun dimanapun dan bagaimanapun posisi event agenda kegiatan yang dilaksanakan tidak ada alasan nanti di suatu daerah tempat tinggal mereka mentang-mentang beliau bukan tamatan IAIN atau UIN beliau tidak mau jadi khatib tidak ada alasan itu background yang harus dicamkan oleh seluruh kepala madrasah malahan Bapak Kakkan Wil dalam periode pemilihan kepala madrasah ke depan setiap kepala madrasah dia harus pandai menulis harus ada buku yang dilakukan itu syarat yang tidak tertulis mungkin itu luar biasa Bapak dan Ibu bagaimana mewujudkan memotivasi setiap ASN Kementerian Agama itu mau menulis dengan gerakan literasi Insya Allah Pesel akan semakin cerdas dan semakin maju hendaknya mungkin seperti itu Ustaz Masya Allah ini luar biasa nih Pak berarti setiap kepala sekolah yang ada di Pesel ini diharuskan untuk bisa menjadi khatib bisa menulis juga dan itu bagian syarat yang tidak tertulis sebenarnya Ustaz dan mulai diberlakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kesisir Selatan bahwasannya kepala madrasi itu tidak dalam posisi top manager di madrasah saja tapi dia harus jadi ikon di madrasah itu seperti halnya KUA dia langsung jadi tokoh keagamaan di Kepujematan begitu juga dengan madrasah dia akan jadi tokoh keagamaan di madrasah lingkungannya dia akan jadi tokoh keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati kami ingin ASN kantor kementerian agama itu menjadi pionir menjadi pegerak di lingkungan tempat masing-masing mohon maaf mungkin kita lihat sebagian masih ada ASN kantor kementerian agama jangankan jangankan dia bisa mengajak membawa masyarakat untuk cinta terhadap pengamalan-pengamalan keagamaan malah di satu sisi dia juga terlena orang udah azan musjid udah udah sekeliling orang azan dia sebut dengan aktivitas ketika dia telah berada dalam di luar comfort zone zona nyaman tersebut dia akan berubah ASN kantor kementerian agama dia jadi pionir jadi pilar pengembangan nilai-nilai keagamaan dan itu adalah kewajiban kami khusus kantor kementerian agama kebupatan di sisir selatan ini satu lagi boleh pak? iya bisa ini tema kegiatan seperti ini kepala lomba kutbah antar kepala sekolah ini di pesisi selatan aja atau setiap kebupatan yang ada di provinsi ini pak? mungkin ada di kebupatan kota yang lain yang melaksanakan kegiatan seperti ini cuman untuk tahun sekarang berhubung kondisi pandemik secara keseluruhan mungkin tidak akan terlihat dan kami yakin itu ada sebenarnya tidak terdeteksi mungkin karena pemberitaan yang agak terbatas apalagi dengan kondisi sekarang menghadirkan orang banyak itu kan juga susah-sahat tapi keyakinan kami kegiatan-kegiatan itu juga dilaksanakan oleh kantor kementerian agama kebupatan kota yang lain di Sumatera Barat ataupun di Indonesia sahabat hidup berbagi Alhamdulillah saya sudah selesai menjalankan amanah yang diberikan oleh Bapak Kesubak yaitu menilai Bapak Kesubak Yusuf Yuda sudah menilai tadi penampilan dari kepala-kepala sekolah khutbah dan ibu-ibunya tadi ada pidato ya kemudian anak-anaknya juga ada beberapa orang tadi Alhamdulillah penampilan bagus-bagus namun ada tadi kekurangan Bapak Kesubak mungkin ada tadi di ini ya di rukun rukun khutbah yang tinggal kemudian tajwid perlu lagi pemantapan apa harapan Bapak Kesubak dengan diadakannya acara seperti ini lomba antar kepala sekolah dan juga antar siswa MTSN MTS dan MTS 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 apa harapan Bapak Kesubak untuk ke depannya lagi terima kasih sahabat berbagi tadi ya sahabat berbagi channelnya ustad di kita luar biasa tadi hasil dari penilaian ustad kita dengan tim Dewan Hakim kami sempat bincang-bincang juga tadi masukan kritikan dan saran dari Dewan Hakim karena konsekuensi dari penilaian itu di samping ada yang terbaik ada yang kurang baik ada yang juara ada yang belum juara kita harus evaluasi dari hasil evaluasi tadi kelihatan titik terang kekurangan-kekurangan dari seluruh peserta baik terkait dengan tajwid fasohahnya atau terkadang mungkin karena geologi rukunnya tertinggal secara subtansial tadi dari penyampaian Dewan Hakim kita materinya telah sinkron dengan tema yang diberikan harapan kita ke depan ASN kantor kementerian agama keluarga besar kantor kementerian agama kabupaten pesisir selatan khususnya adalah orang-orang yang siap tempur dimanapun kapanpun bagaimanapun keadaannya tidak ada istilah mungkin yang perlu kita dengar kami belum siap kami tidak ada bahan apalagi konsekuensi harapan yang luar biasa dari masyarakat bagaimana kantor kementerian agama kabupaten pesisir selatan madrasah dan keua siswa-siswinya mampu memberikan peranan peran yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat bapak dan ibu-ibu juga seluruh kepala madrasah yang telah mengikuti anak-anak madrasah kami juga mengikuti lembah keinginan kita luar biasa kita step by step secara kita beransur kita perbaiki betul-betul geza dari kantor kementerian agama ASN-nya pesona yang akan ditebarkan betul-betul menjadi bagian di negeri sejuta pesona tersebut mungkin seperti itu Ustaz terima kasih banyak terima kasih banyak kemudian maaf terima kasih banyak